Intro Miniatur-miniatur ini adalah hasil dari limbah korek api gas yang dirangkai seorang pemuda bernama Andri. Warga Jalan Karya Ujung Sai Agul, Kecamatan Medan Barat, Medan Sumatera Utara. Andri, 28 tahun dan hanya lulusan sekolah menengah atas, mampu menciptakan sebuah inovasi mulai dari robot, kendaraan perang, helikopter, Vesfa, dan berbagai jenis miniatur lainnya yang dibuat secara manual dari limbah korek api. Dengan berbekal alat seperti pisau kater, obeng, tang, dan limb, dirinya mampu menciptakan korek api menjadi berbagai jenis mainan miniatur yang bagus dan bernilai tinggi. Dalam membuat miniatur mainan, Andri harus memisahkan kepala korek api gas dari badannya satu per satu. Setelah itu korek api gas yang telah dibongkar, kemudian diracik dan dibentuk sedemikian rupa hingga menyerupai bentuk robot asli. Untuk pembuatan robot transformer berukuran besar, Andri harus meracik 70 hingga 80 korek api gas dan membutuhkan waktu selama 3 sampai 5 hari dengan harga jual berkisar antara 200 hingga 300 ribu rupiah. Sedangkan robot ukuran kecil dan souvenir lainnya, Andri hanya membutuhkan waktu hanya satu hari dengan harga jual bervariasi mulai dari 30 ribu rupiah hingga 50 ribu rupiah. Sementara limbah korek api bekas yang didapat dari lokasi pembungan sampah untuk dibentuk menjadi miniatur. Menurutnya, pemanfaatan limbah korek api gas menjadi barang bernilai tersebut karena terinspirasi dari menonton film transformer. Kemudian ia mencoba membuat robot transformer dari bahan limbah korek api gas yang terbuang. Selain robot, saya buat dari menak, ini bang, dari yang kecil, kereta-kereta gitu, Sama-sama sampai, berapa kereta ini bang? Inilah yang saya buat robot itu dari kepala mancis itu bang. Oh, dari kepala mancis? Iya. Ini bahan-bahannya dari mana? Bahan-bahannya kadang kita, kalau dibilang, ban-ban limbah gitu aja bang, limbah mancis gitu. Nah, jadi daripada nggak dihinikan gitu kan, jadi sambil berpikir, tengok apa lah ini kok bisa lah gitu kan. Ya, dibuat aja gitu, apa yang bisa kita buat. Kenapa kok mancis ini kok bisa diisi gitu, pakai gasnya gitu. Nah, apa dari mana cara orang buat, jadi saya pikir, ah, cobalah buat kreatif sikit, mainan dari kepala mancis gitu bang. Baru, ya, kalau dibilang, gimana ya. Kalau selain ini bang, banyak lagi gitu, kreatifnya. Nah, yang kayak, apa gitu bang, motor kereta batman gitu kan, dari Vespa, tank, sampai yang lain-lainnya gitu bang. Untuk berapa lama waktu, hanya butuh 2-3 hari aja gitu bang. Jadi, itu pun kadang saya dibantu juga gitu kan, sama abang saya. Nah, kadang dia bantu buat, ada yang dari, apa, pesawat, kapal gitu kan, sampai, dia pun buatnya, kok dibilang, dari apalah gitu, dari batang ini ya lah bang. Nah, kalau abang kita yang satu lagi bang, nah, kalau saya cuma dari kepala mancis ini aja bang gitu. Karena, dia, banyak pun, kok dibilang, kecil, unik gitu bang. Gampang gitu, kalau dibuat, di apa, kok dibentuk, oh, jadi apa gitu kan, gampang gitu bang. Jadi, nggak, nggak susah, nggak, nggak payah kali lah gitu. Ini, ya, kalau bisa kan, ya, gitulah tadi bang. Kalau bisa kan, dari awalnya, pertama kan hanya sekedar hobi, kan gitu. Nah, jadi, kalau bisa ya, langsung, ya, bisa lah gitu kan, dijual gitu, pelan-pelan gitu kan, kita pajangkan gitu kan, ataupun, dimanapun ada pamerannya, ya, kita bisa ikut gitu. Nah, kalau pemesan lainnya, sih ada kemarin gitu. Dari orang jauh gitu kan, dari daerah luar kota lah gitu bang. Dia datang, tiba-tiba dia melihat gitu, dia tertarik gitu, melihat apa yang dibuat ini tadi. Jadi, apalah gitu kok, anlin dan unik gitu, ditengok aja, jadi dibelinya gitu. Ya, robot, jenis robot gitu bang, sama kendaraan-kendaraan kecil gitu, kayak sejenis kereta, bespa gitu. Seperti itu, ya, kawan-kawan bilang, adalah kita bilang sejenis naga gitu, dari kepala mancis gitu. Pada depannya, harapan saya, kalau bisa ya, ya, dikembangkan aja gitu bang. Di perluas gitu wawasanan, dari media, jadi, ya, nggak sia-sia gitu, kreatifnya ini tadi, sama tempat-tempat orang yang di luar sana gitu bang. Jadi, nggak kalah kita kok dibilang, sama orang-orang yang di luar sana. Kok bisa orang itu buat yang lain, kita kenapa nggak bisa, dari kreatif diri kita sendiri bang. Saking saya kerjakan gitu bang, saking agak seriusnya gitu, bisa sampai terbawa mimpi gitu bang. Bisa berhidup sendiri bang. Jadi, kalau dibilang, gimana gitu bang ya, kalau dibilang. Macem, saya hidup di dunia mereka gitu. Dunia robot itu tadi, saya pengen, itulah namanya saya tadi, menciptakan dia itu tadi, sampai terbawa mimpi gitu bang. Kalau harapan saya bang, kalau bisa pun memang betul-betul yang, betul-betul bisa saya geraki gitu. Cuman, karena tadi kita kurang ininya, kalau dibilang kurang, apanya lah, fasilitasnya lah gitu bang, ya. Jadi, agak susah gitu, bisa bergerak. Nah, robot ini tadi susah bergerak, ya, ya, itu tadi bang, karena nggak ada fasilitas kita yang lebih dari ini. Saya melihat anak saya ini, punya kerajinan, bikin keroboh-robohan dari manis. Mancis bekas atau limbah, mancis lah gitu. Saya lihat itu kok, dia kok, apakali gitu. Ece, apa itu, sabarkan dia membuatnya itu. Jadi, saya lihat pertamanya dia membawa seperti ini gitu. Tapi, saya perhatiin lama-lama-lama-lama, jadi robot-robotan gitu. Saya bantu gitu, apa-apa, mencari bahan-bahan pokasnya ini tadi, bahan-bahan untuk dikreatifkan dia ini. Saya bantu, cari di, seperti kita ada orang di kedi-kedi, saya tengok, saya ambillah gitu, untuk membantu dia. Saya mendukung dia gitu, supaya dia menjadi orang yang terbaik. Dukungan saya itu, saya minta itu adalah yang membantu dia itu, ada yang mendukung dia itu. Biar dia itu, biar banggahlah saya itu, nengok dia itu. Biar bisa jadi yang terbaik, bikin robot-robohan dari manis. Selama ini, saya bisa banggah itu, karena saya itu cuma dia salah satunya anak yang bisa saya andalkan. Yang terbaik bagaimana sama dia itu, lantaran itulah keterampilan dia. Ya, kalau modal itu, macam si Andri ini cari modalnya, saya enggak bisa sepenuhnya dia, terus bisa dapat ada sekian ke saya, ambil sekian gitu, enggak bisa masih bertahap gitu. Lantaran enggak ada yang membantu saya untuk mendukung si Andri ini gitu. Jadi, seberapa dapatnya, ya itu yang saya kasihkan sama dia gitu. Biar supaya dia itu jangan hilang semangat. Sebelumnya, belum ada gitu. Saya masih bingung sendiri sama siapa gitu, saya minta dukungan gitu. Saya enggak tahu persis gitu, minta dukungan sama siapa gitu. Saya enggak tahu kali lah gitu, sama siapa gitu. Itu yang sangat saya kebingungkan. Kasian saya itu, kalau bisa si Andri ini majulah ke depan. Itu kebanggaan saya. Sebagai orang tua. Hasil karyanya tersebut banyak disukai dan dibeli orang. Hingga kemudian, ia berkreasi membuat miniatur lainnya dari bahan limbah korek api gas. Beragam macam kreasi miniatur mainan yang telah dirangkai sejak tahun 2016 lalu. Kini Andri bermimpi seluruh miniatur robot yang ia ciptakan seperti robot transformer dapat bergerak kemudian hari. Tidak hanya itu, dirinya juga berharap agar seluruh hasil karyanya mendapat perhatian dan didukung oleh pemerintah Kota Medan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.